Asmara pedang dan golok jelit 20 tamat. Orang setengah baya itu pun tertegun sejenak, sampai li pohoan yang pernah memeluk dan menciumnya pun tidak terasa tertegun. Ketika keadaan pulih kembali seperti semula, orang setengah baya itu meloncat ke dalam kamar, dengan lembut berkata, Toa Shochia, apakah kau masih ingat aku? Aku Yan Chow, aku dulu di Shan Hang Lu. Pemilik Shan Hang Lu bermarga liu, tempatnya di Yang Chiu, dengan Hoa Goa Tio U dari keluarga Cui sama-sama berada di Yang Chiu, keduanya disatukan dan disebut Shan Hang Hoa Goa Tio, adalah keluarga turun-temurun yang sangat ternama di dunia persilatan. Karena hubungan keluarga Cui dan keluarga liu sangat dekat, maka pegawai dari kedua keluarga itu, kebanyakan saling kenal atau pernah bertemu. Toa Shochia keluarga Cui adalah Cui Lian Hoa, dia tertawa senang dan berkata, Aduh, Paman Yan, tentu saja aku ingat dirimu. Dimana Toa Ko? Dimana dia sekarang? Yan Chow berkata, Aku sudah cukup lama meninggalkan Shan Hang Lu. Maka keberadaan liu Xiaoya sedikitpun aku tidak tahu, J. Toa Ko liu Xiaoya yang dikatakan mereka adalah satu orang, yaitu Kiam liu, pedang marga liu, keluarga ternama di dunia persilatan, yaitu Shan Hang Lu di Yang Chiu. Satu-satunya keturunan keluarga liu adalah liu Xiang Hen. Cui Lian Hoa dan adiknya biasanya memanggil dia Toa Ko. Cui Lian Hoa keheranan dan berkata, Kau sudah meninggalkan? Apa maksudnya meninggalkan? Kata Yan Chow. Maksudnya aku sudah tidak bekerja untuk keluarga liu lagi, waktu sangat cepat berlalu, dalam sekejap metu sudah lewat tiga tahun. Lalu kenapa kau bisa muncul di sini? Bagaimana kau bisa tahu aku adalah Toa Xiaoya? Yan Chow tertawa sejenak dan berkata, Ceritanya panjang, pokoknya Ji Xiaoya menyuruh aku melayani dan melindungimu. Maka aku tahu kau adalah Toa Xiaoya, pasti tidak salah menduga kau bukan Ji Xiaoya. Cui Lian Hoa menarik nafas lega dan berkata, Begitu, jika kau datang untuk melindungi aku, aku jadi merasa lega. Yan Chow mengusap-usap rambutnya yang sudah beruban, berpikir sejenak, baru pelan-pelan berkata, Toa Xiaoya, di sini bukanlah Yang Chiu, waktunya juga bukan beberapa tahun lalu, maka ada banyak hal sudah terjadi perubahan. Cui Lian Hoa MMM sekali lalu berkata, tentu saja bisa terjadi banyak perubahan. Filosofi sifat kosong dari agama Buddha, kebanyakan basisnya yaitu di dunia ada kejadian yang bembah-rubah tidak menentu. Jika selamanya tidak berubah, maka di dunia tidak ada wajah baru. Jika ada perubahan, maka yang disebut F. Aham pesimis buat apa pesimis? Penganut reinkarnasi dan penganut mekanis buat apa berseteguh pada teori mereka? Nasib tentu saja tidak terkecuali bisa ada perubahan, coba kau katakan betul tidak? Yang Chau terbengong-bengong sejenak, baru menjawab, kata-kata ini mungkin hanya Liu Xiaoya yang bisa membicarakan denganmu. Cui Lian Hoa MMM menenangkan diri sejenak, sambil menatap dia berkata, Kalau begitu apa yang ingin kau beritahukan padaku? Suaramu seperti tidak normal, sepertinya ada kata-kata yang kurang enak, kau adalah orang tua yang melihat aku tumbuh besar, kenapa ada kata-kata yang tidak mau diucapkan? Yang Chau berpikir sejenak baru berkata, Aku memang tidak enak mengucapkannya, wajah dia mendadak menjadi serius, lalu berubah menjadi dingin. Tapi aku terpaksa harus mengatakannya, bahkan ada beberapa hal terpaksa aku harus melakukannya. Cui Lian Hoa sudah mendapat pengalaman pahit, di dalam hati sudah tahu ada yang tidak beres. Dengan tersenyum sedih sejenak, tiba-tiba hatinya menjadi kacau. Kenyataannya persis seperti yang dia katakan tadi, selalu berubah-rubah tidak menentu. Siapa yang akan terpikir Lian Chau, menyaksikan dia dari kecil tumbuh menjadi dewasa, malah ada keinginan jahat yang tidak menguntungkan dia? Tapi sebenarnya juga tidak terlalu serius, jika sudah tidak hidup di dunia lagi, masalah apapun segera jadi tidak ada maknanya, juga tidak ada luka. Baiklah, silakan beritahu aku, dia berkala, aku hanya berharap apa yang kau lakukan, walaupun itu merugikan aku, tapi pasti bisa menguntungkanmu, baguslah kalau begitu. Jika melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain tapi tidak menguntungkan diri sendiri, mungkin hanya idiot baru mau melakukannya. Apakah Lian Chau seorang idiot? Laki-laki sangat aneh, kadang di depan wanita, sering melakukan hal yang lebih bodoh daripada yang dilakukan oleh seorang idiot. Pelan Lian Chau berkata, mungkin aku akan mati karena melakukan hal ini. Tapi, aku juga mungkin merasa mati pun setimpal. Hati Cui Lian Hoa tergetar, sambil menggelengkan kepala berkata, kau tidak perlu mengatakannya lagi, tapi aku tetap berharap kau mempertimbangkannya sekali lagi, mati adalah akhir dari masa kehidupan ini, benar kau merasa pantas melakukan hal ini. Yang Chau sudah bertekad, berkata, pantas, jika aku bisa mendapatkanmu, walaupun bukan untuk selamanya, walaupun hanya sejenak, mati pun setimpal. Di dalam hati Cui Lian Hoa merasa kasihan, bersamaan juga merasakan sedih terhadap tekanan malapetaka akan menimpannya. Kenapa laki-laki selalu tidak bisa melewati wanita cantik? Kenapa sudah jelas-jelas tahu lawan tidak mau, tapi diri rela membayar dengan harga semahal ini? Malah nyawa melayang juga tidak mau mundur, tidak menyesal. Kenapa perbedaan antara laki-laki dengan wanita bisa banyak begitu? Dengan demikian, bukankah setelah beratus belibu tahun kemudian, laki-laki dengan wanita tetap tidak bisa setara? Persis seperti kau mau memandang emas kuning sebagai batu, sebenarnya mana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa merangkai batu jadi kalung yang indah? Bagaimana mungkin kau memandang sama kegunaan dan harga emas dengan batu? Setara memang bukan sama dengan, tapi paling sedikit sebagian mengandung arti sama dengan. Dan di kehidupan nyata kita, sama sekali tidak bisa memandang emas adalah batu, atau menganggap batu sebagai emas, walaupun ada sebagian sama dengan, juga tidak mungkin. Laki-laki dengan wanita juga begitu. Jika mengatakan sama-sama bernyawa, kalau begitu manusia dan semut juga sama, bernyawa. Jika mengatakan semua orang ada emosi senang marah, sedih senang, kerap pun ada. Pokoknya laki-laki bukan wanita, wanita pun bukan laki-laki. Dan teori ini tidak-tidak seluruhnya sama dengan teorinya kuda putih bukan kuda dari Kongsun Liong Chu. Beberapa keinginan, beberapa rencana, jika Ridai mengatakannya, sangat mudah mati TLI dalam PIU sebelum lahir, jika sudah dikatakan, atau ditulis di dalam surat, maka menjadi anak panah di atas busur terpaksa harus dilepaskan. Cui Lian Hoa dengan lembut berkata, Paman Yan, aku bisa melupakan kau Tejah mengatakan semua ini, kau percaya tidak padaku? Tubuh Yan Chau berdiri tegak lurus, semangatnya bertambah. Dia berkata, tidak, kau tidak perlu melupakannya. Aku hanya berharap kau bisa melihat keadaan dengan jela, berharap kau tahu apa yang bisa dihindarkan, apa yang tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, kita semua mungkin akan merasa lebih baik. Tentu saja dia melihat dengan jelas keadaannya. Jika sekarang hanya wanita lemah yang tidak mampu menangkap ayam, tapi cantik sekali membuat laki-laki meneteskan air liur, dalam keadaan sekarang sama sekali tidak ada bantuan dari luar juga tidak ada orang yang melindunginya, masih ada akal apa lagi? Apakah dia sanggup melawannya? Jika dia tahu di luar masih ada seorang li pohoan pesilat yang berlimu sangat tinggi dari aliran pembunuh bayaran, sedang diam seribu bahasa menyaksikan peristiwa ini, mungkin reaksi dia bisa sangat berbeda. Dia tersenyum sedih dan berkata, Paman Yan, kau tahu tidak, nyawa mudah sekali hilang? Tubuh Yan Chow tergetar dan berkata, Apa maksud kata-katamu? Maksudku sangat sederhana dan jelas, kau sebenarnya juga bukan tidak mengerti, apalagi dari sudut pandang seorang pesilat tinggi dunia persilatan, memusnahkan nyawa orang lain, seringkah lebih mudah daripada memusnahkan diri sendiri? Yan Chow buru-buru berkata, Jangan tergesa-gesa, kita bicarakan terlebih dulu. Di dalam hatinya sebenarnya ketakutan wanita cantik ini mendadak menjadi bunga yang layu, menjadi tubuh yang tidak bernyawa. Buat orang biasa, membunuh orang lain dengan membunuh diri sendiri, semua hal yang tidak mudah. Tapi bagi orang yang pernah belajar ilmu silat tingkat tinggi, walaupun ilmu silatnya telah musnah, tapi tetap bisa melakukan hal yang diluar dugaan orang biasa. Dia berkata lagi, Jika seseorang sudah tidak ada kerinduan terhadap kehidupan, terhadap musnahnya satu-satunya tubuh dia sudah tidak ada perasaan sayang. Lalu kenapa dia tidak bisa menahan sedikit kerugian tubuhnya? Aku mengerti maksudmu, Chuwi Lian Hoa berkata lagi, Jika dahulu, mungkin aku bisa menahannya. Tapi sekarang tidak bisa, sebab Ho Yan Tiang So pasti sangat marah. Kebesaran Motsu sekarang ini di utara Maopuri di selatan sungai besar tidak ada orang yang tidak tahu. Yan Chow pun tentu saja tidak mungkin tidak tahu. Dia tertegun sejenak, lalu kembali tersenyum, katanya, ternyata Ho Yan Tiang So. Bagus sekali, dia memang pantas untukmu. Aku menduga, demi dia mungkin ada. Beberapa hal kau mau mengalah. Kau mau tidak melakukan itu? Biasanya Chuwi Lian Hoa tidak mudah marah, tapi sekarang dia tidak tahan menjadi marah juga. Laki-laki ini benar-benar bukan manusia, malah mengharapkan aku mau diperkosanya, juga mengharapkan aku tidak memberitahukan pada Ho Yan Liang So. Jika betul demikian, hal ini apa jadi perkosaan? Atau perselingkuhan? Untungnya di luar jendela terdengar sebuah suaya yang nyaring, mewakili dia menjawabnya. Orang itu adalah Lipo Hoan, dia tahu di lu'u sepertinya masih bisa dibicarakan, sebenarnya masalah sudah dibatas bahaya. Jika Chuwi Lian Hoa menolaknya, maka harus buru-buru bungun mendahuluinya. Sehingga dia segera menjawabnya, tentu saja Chuwi Toa Syo Chiat tidak akan mau. Jika dia berpikir demi Ho Yan Tiang So, mungkin hanya mati jalan satu-satunya. Orangnya muncul bersamaan dengan suaranya, di dalam kamar terdengar angin berhembus. Seorang pemuda yang berbaju putih dengan wajah tenang sudah muncul. Di bawah ketek dia menjepit sebilah pedang panjang berikut sarungnya. Wajahnya yang tampan tampak cerah, semangatnya sangat tinggi. Hati Chuwi Lian Hoa merasa tertarik sambil memandanginya, dia ianya. Siapa kau? Tingkah Lipo Hoan selain sopan juga santai anggun, berkata. Margakuli, aku adalah sahabatnya Ho Yan Tiang So, sahabatnya sedikit sekali, aku kebetulan salah satunya, kebetulan juga bertemu dengan masalah yang ada hubungannya dengan dia, makanya aku memeranikan diri muncul. Tapi sangat mungkin aku hanya mempermalukan diriku sendiri, malah ditertawakan orang, congcorang menahan kereta. Tapi aku tetap akan berusaha semampunya, walaupun aku sampai mati, juga tidak akan menyesal. Chuwi Lian Hoa terkejut dan berkata, Apa Ho Yan Tiang So sungguh punya sahabat setampanmu? Kenapa aku tidak tahu? Lipo Hoan tersenyum, lalu sorot matanya ditujukan pada Yan Chow, terhadap laki-laki setengah bayi ini, dia tidak merasa terlalu membencinya. Suka yang cantik-cantik adalah sikap manusia yang normal. Hanya saja yang dia tuju salah alamat. Saudara Yan, bagaimana kalau masalah hari ini kita lupakan semua? Yan Chow sudah menjalurkan seluruh tenaga dalamnya, tujuh anak panah beracun di dalam lengan baju kirinya juga sudah siap dilemparkan. Dia berkata, Melupakannya tentu saja boleh, tapi jika di kemudian hari setiap malam aku tidak bisa tidur, maka lebih baik bereskan saja masalahnya hari ini. Siapa marga dan nama besarmu? Kau sudah tahu siapa aku, kenapa masih bertanya? Aku tidak percaya Ji Shochia tidak pernah menyebut aku, lebih-lebih tidak percaya kalau kau tidak tahu aku adalah temannya Ji Shochia. Cui Lian Hoa keheranan dan berkata, Ahaha, kau ini temannya Aguat Li Poh Hoan tersenyum dan berkata, Sepertinya betul, tapi apakah dia benar-benar memandang aku adalah temannya, itu rada sulil dikatakan. Yang Chau mengerutkan alisnya, sehingga kerul di wajahnya tampak bertambah banyak. Dari sini bisa dilihat tekanan di dalam hatinya sangat berat sekali, jika dia bukan seorang dunia persilatan, biasanya tidak akan terlihat ekspresinya. Dia berkata, Toa Shochia wajahnya persis serupa dengan Ji Shochia, apakah karena Ji Shochia menjauh darimu, maka kau mendekati Toa Shochia? Di dalam hati menganggap Toa Shochia adalah Ji Shochia? Li Poh Hoan mengangkat bahu, tersenyum lalu berkata, mungkin di kemudian hari ada kemungkinan ini, tapi, sekarang belum. Karena hari ini aku pertama kalinya melihat Toa Shochia, sesaat aku tidak terpikir menggunakan dia menggantikan Puchous Yan Chu. Tapi bagaimanapun juga, aku berterima kasih padamu telah mengingatkan aku. Yan Chau jadi tidak tahan, di wajahnya tampak kerasa penyesalan. Tentu saja dia harus menyesal, sebab orang yang tadinya tidak terpikirkan, buat apa kau banyak bicara mengingatkannya? Li Poh Hoan kembali berkata, sepanjang hidup aku jarang sekali bertarung, bukannya aku tidak ada musuh, tapi karena ilmu silat dan jurus pedang yang aku pelajari terlalu keji. Jika aku tidak bisa membunuhmu, maka aku pun tidak bisa hidup. Oleh karena itu, aku sebisanya menghindar pertarungan. Kenapa kau beritahukan padaku? Aku bukan memberitahu padamu, tapi memberitahukan pada Toa Shochia. Supaya dia tahu satu hal, yaitu salah satu di antara kita, hari ini pasti ada satu yang tergeletak di tanah. Jika yang tergeletak itu adalah aku, maka dia akan tahu tindakan apa yang harus dia lakukan. Aku sudah tahu, aku sangat berterima kasih padamu, kata Cui Lian Hoa. Tiba-tiba pedang Li Poh Hoan keluar dari sarungnya, sebelumnya sedikit pun tidak ada tanda-tandanya. Tapi yang mengherankan adalah orang tidak merasa diserang mendadak, diserang diam-diam. Dengan kata lain, serangan pedang dia sepertinya memang seharusnya sangat normal sekali. Pedang bergerak laksana kilat, dalam sekejap pedangnya sudah menusuk lima kali. Setiap serangan dia mengenai sasaran. Tusukan pertama, mengenai tangan kanan Yan Chow dan memelintirnya. Saat Yan Chow tahu tangan dia tidak apa-apa, tapi dia juga tahu tabung berisi tujuh anak panah beracun di dalam lengan bajunya sudah dihancurkan, sudah tidak bisa digunakan lagi. Tusukan kedua Li Poh Hoan adalah mengenai kantong kulit yang digantung di pinggang kiri dia. Yan Chow tidak perlu meraba dengan tangannya, juga tidak perlu melihatnya, dia sudah tahu kantong kulit itu sudah wancur. Sehingga seekor cecak tujuh warna yang sangat berbisa, tidak perlu dijelaskan juga sudah dicacah wancur. Tusukan ketiga Li Poh Hoan mendongkel lepas senjata Pohan Kean Pit yang diselitkan di punggungnya. Tusukan keempat pedangnya mengenai lutut kaki kiri dia, saat ini jika dia menggulung celananya, dijamin di atas. Lutut tidak mengalirkan darah, hanya ada satu bekas merah yang kecil. Tentu saja di mata seorang ahli, sekali Inelial sudah tahu kaki kirinya Yan Chow sudah lumpuh tidak bisa digerakkan lagi. Juga karena itulah pisau beracun sepanjang CMPT inci yang ada di dalam sepatunya, sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Tusukan kelima Li Poh Hoan juga selesai dalam sekejap mata, pedangnya keluar masuk hanya dalam sekejap mata. Tusukan kelima dia menusuk dengan pelan kie-kai hiat di perutnya Yan Chow, sangat mungkin bekas merah pun tidak ada, tapi tenaga dalam Yan Chow sudah berpencar kemana-mana, seluruh tubuhnya sudah kehilangan tenaga. Cui Lian Hoa berteriak terkejut. Jurus pedang apa ini? Berapa orang di dunia ini irang mampu lolos dari jurus pedangmu? Cukup banyak. Misalnya Ho Yan Tiang So dia mampu lolos. Jurus pedangku ini pasti tidak bisa melukai dia, sebenarnya aku pun tidak perlu menggunakan jurus pedang ini kepada Ho Yan Tiang So, sebab dia orang yang sangat terbuka, di tubuhnya tidak ada senjata gelap dan binatang berbisa seperti dia. Tanda petik. Terengah-engah dia berhenti, baru berkata lagi, aku lelah sekali. Gelombang matu Cui Lian Hoa tampak penuh rasa kasih, di dalam hati dia merasa hormat dan akrab terhadap laki-laki yang tampan perkasa ini. Sebab tidak peduli pihak orang yang membunuh atau dibunuh, dalam waktu singkat ini, diambang batas. Kematian dalam pertarungan singkat ini, semua orang sudah mengerahkan segala kemampuannya. Hidup atau mati hanya ditentukan dalam sekejap. Di bawah tekanan berat, berhadapan pilihan hidup atau mati, mana berani menyisakan tenaga, tidak menggunakannya? Maka tampang li pohoan yang kehabisan tenaga dan wajahnya yang pucat, membuat hatinya Cui Lian Hoa jadi terenguh sekali. Dia berkata, kau istirahatlah sebentar. Tanda petik. Setelah berkata, dia berjalan menghampirinya dan memegang lengannya membawa ke sisi ranjang dan didudukan di atas ranjang. Tanda kutip sudut ganda buka. Walaupun Yan Chau sudah terkulai di atas lantai, tapi dia belum mati. Dia menutup mulutnya, tiba-tiba dia merasa dirinya adalah orang yang paling tolol, paling tidak berguna di dunia. Gadis secantik Toa Xochia adalah Dewi yang turun dari hayangan. Kau hanyalah manusia biasa, dan malah sudah setengah baya, mana boleh timbul pikiran jahat? Mana boleh melakukan perbuatan dosa menyerang dan menghina dia? Li Po Hoan menarik nafas dalam-dalam lalu sambil tersenyum berkata, Aku pernah mendengar Pucu Sian Chu mengatakan, kau adalah kakak kembarnya. Memang benar, kau lihat apakah wajahku mirip dengan dia tidak? Kalian sangat mirip sekali. Tapi sayang hanya wajahnya yang mirip, sedangkan hati kalian sepertinya tidak. Tanda petik. Dulu hati kami juga bisa saling berhubungan, tapi entah kenapa kemudian tidak lagi. Maka sekarang dia sudah berubah jadi orang bagaimana, aku tidak tahu. Jika dia seperti kau begitu baik dan jujur, akan sangat bagus. Tapi sekarang aku sangat ragu apakah ada kemungkinan seperti itu. Coba kau pikir, kau adalah kakak sekandung dia, aku adalah teman dia, tapi kita menemukan kita berada di tempat ini, aku malah kehilangan segala tenaga, dengan susah payah baru bisa pulih. Kenapa dia melakukan ini semua pada kita? Sebelum kejadian apakah dia tidak tahu yang kau ini tidak bisa dipercaya? Matthew yang kau tidak bisa dibuka, dengan lemas berkata pelan. Dia tidak tahu, karena dia juga tumbuh besar di bawah mataku. Kebanyakan orang mengira hubungan seperti kami ini tidak akan terjadi apa-apa, tapi tidak dipikirkan orang bisa berubah. Maka reaksinya juga jadi berbeda, Li P. C. H. Hoan keheranan dan berkata, kata-katamu begitu dalam dan menyeluruh, apakah sejak dulu kau sudah bolak-balik memikirkan hal ini? Cui Lian Hoa dengan lembut bertanya. Paman Yan, sekarang kau merasa bagaimana Yan Chau tersenyum pahit. Kepalaku masih di atas leher, aku masih bisa bicara, bagusnya sudah tidak bisa lebih bagus lagi kata Li P. Hoan. Paling sedikit kau masih bisa memberitahukan kepada kami masih ada bahaya apa saja? Kau malah mungkin tahu. Apa rencana Pucu Sian Chu? Tahu sekarang dia sedang melakukan apa? Kata Yan Chau. Dia sekarang mungkin sudah berubah menjadi Toa Sio Chia, sehingga temannya Toa Sio Chia berubah jadi teman dia. Asalkan dia tidak bermaksud jahat pada orang, itu pun tidak masalah, kata Cui Lian Hoa. Cui Toa Sio Chia, tadinya kau tinggal di mana tanya Li P. Hoan. Sebagai ketua perkumpulan besar masa kini yang hanya ada beberapa gelintir orang yang setingkat kedudukannya, kepintarannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Maka dia langsung bertanya pada hal yang paling penting ini. Tapi kejadian di dunia sulit diduga, apakah Lial Bagus kepintarannya tinggi reaksinya cepat? Masih berguna bagi nasib atau sebaliknya? Dalam hal ini sejak zaman dahulu sampai sekarang, tidak ada orang yang berani memastikan. Bulu di seluruh tubuh Hoan Tiyang Chau mendadak berdiri seperti singa. Tapi kecuali ganas dan menakutkan, masih Li tambah rasa ketakutan dan kesedihan. Dia berdiri di belakang sebuah pohon besar, dia bisa melihat dari jauh orang yang berjalan datang mendekat, tapi orang itu sulit sekali bisa melihat keberadaan dia. Baju putih orang itu melambai-lambai, saat melewati belokan di pinggir danau, dia seperti berjalan di atas danau. Dilihat dari kejauhan, pemandangannya sangat indah. Pertama Hoian Tiyang Chau melihatnya, dia sudah mengenal orang itu adalah Li Poh Hoan, sesaat dia jadi banyak pikiran, dan bersamaan itu timbul amarah yang datang entah dari mana. Maka dia menghentikan langkahnya yang akan masuk ke dalam rumah di mana Cui Lian Hoa berada, dia tetap sembunyi di belakang pohon, ingin tahu apa sebenarnya yang akan terjadi? Di luar kota kusu yang amat tua, di atas jembatan batu kuno itu. Sorot metu dia membuat orang sulit melupakannya, sayang sorot malah ini ditujukan pada Li Poh Hoan. Saat itu, dia melihat dirinya seperti orang asing yang tidak pernah bertemu. Sekarang Li Poh Hoan kembali muncul lagi. Dia jelas datang untuk bertemu dengan Cui Lian Hoa. Sebenarnya ini tidak ada apa-apanya, tapi jika tingkah laku Cui Lian Hoa jadi tidak biasa, maka masalahnya akan menjadi ruat dan serius. Yang disebut tidak biasa maksudnya sangat baik, sangat mesra. Dia melihat Li Poh Hoan dari jauh mendekat. Akhirnya dari luar jendela melihat pertemuan Li Poh Hoan dengan Cui Lian Hoa. Karena jaraknya agak jauh, maka pembicaraan mereka tidak terdengar. Terlihat Cui Lian Hoa yang berpakaian sederhana tapi tetap sangat cantik, melihat kemunculan Li Poh Hoan seperti terkejut sekali. Setelah mereka berbicara sejenak, tiba-tiba Cui Lian Hoa seperti seekor burung walet, memeluk Li Poh Hoan. Kedua orang itu, pemuda tampan dan wanita cantik berpelukan sangat mesra sekali, bibir mereka menempe menjadi satu, membuat dia berpikir menggunakan goloknya memisahkan mereka pun mungkin tidak bisa. Apostrof. Bulu Roma Hoyanti yang soh berdiri tegak, dirinya terasa jatuh ke dalam neraka, tubuh dan hatinya terasa sakit yang amat sangat. Di lain pihak, dia fugat tahu jika saat ini dirinya mencabut golok dan membacok, pasiei mampu mencincang hancur bumi dan gunung. Dia pun tidak mengerti kenapa dia tidak menerobos masuk ke dalam. Menunggu setelah dia sadar dan berdiri tegak, dia menemukan dirinya berjarak tidak jauh dari rumah itu. Jika dia mau konsentrasi mendengarkan, dia rasa mungkin bisa mendengar suara Li Poh Hoan dan Cui Lian Hoa. Hanya saja dalam keadaan hatinya seperti ini, siapa yang sudi mendengarkan suara mereka? Dia berdiri sampai matahari condong ke barat, langit menjadi merah, baru bisa sedikit tenang. Sebenarnya dia tidak mudah bisa sadar dan tenang, itu karena ada seorang tua berbaju warna warni melesat lewat dari jarak beberapa tombak. Orang tua berbaju warna warni itu melihat dia, sejenak berhenti dan memperhatikan, lalu mendadak menghilang. Kejadian ini membuat pikirannya berputar lagi. Membuat dia mulai memikirkan, apa yang harus dia lakukan. Namun tidak lama, sudah terdengar langkah kaki. Irama langkah itu sangat mantap dan mengandung keangkuhan. Selain ketua perkumpulan Tipian Tan yang menguasai beberapa provinsi Li Poh Hoan, siapa lagi yang bisa seperti itu? Bayangan putih Li Poh Hoan tidak lama sudah muncul. Sambil tersenyum dia melambaikan tangan menyapa, Saudara Hoian, apa kabarnya? Kata-kata ini sebenarnya sapaan bertemu yang sangat biasa-biasa saja. Setelah itu bisa langsung masuk ke pokok pembicaraan. Tadinya Li Poh Hoan ingin menjelaskan, siapa wanita cantik yang berada di dalam rumah itu? Ini adalah penjelasan yang sangat penting. Sayang begitu Hoian Tiang Soi memutar tubuhnya, di sekeliling seperti ada kekuatan yang bisa menerbangkan batu dan debu. Li Poh Hoan merasakan hawa membunuh dari golok yang sangat dingin, sudah mengurung dirinya, saat ini sudah tidak bisa digambarkan dengan jurang dalam salju tipis, sungguh laksana nyawa tergantung pada seutas rambut. Asal sedikit lengah saja, maka dia segera akan tewas mengenaskan. Dia menarik nafas pun tidak sempat, lima jari kanan sudah menempel di pegangan pedang. Tidak peduli ada alasan sebesar langit, tapi jika tidak sempat mengatakannya, sama juga dengan tidak ada. Maka Li Poh Hoan harus merebut kesempatan, dan mampu atau tidaknya merebut kesempatan adalah satu-satunya care supaya tubuhnya tidak dibabat menjadi dua oleh Motu. Itulah sebabnya dia sudah memusatkan seluruh tenaga dalamnya siap bergerak, sehingga sesaat tidak bisa membuka mulut berbicara. Ho Yan Tiang So sedikit pun tidak berminat bicara, sebab kejadian yang dia saksikan dengan Motu Kepala sendiri adalah bukti yang sangat bisa dipercaya, tidak perlu membicarakannya lagi. Mengenai setelah membunuh Li Poh Hoan, langkah kedua langkah ketiga harus lakukan apa itu sudah menjadi masalah selanjutnya. Sikap mereka dingin membeku seperti balu seperti es, Motu dan pedang panjang walaupun masih di dalam sarung masing-masing, tapi dibandingkan dengan pesilat biasa-biasa, kekuatan golok dan pedang mereka, sebenar sudah sama dengan seperti pertarungan. Sebenarnya Li Poh Hoan tidak berniat membunieh orang, tapi situasi yang sangat berbahaya membuat dia tidak bisa mempertimbangkan, membuat dia tidak bisa tidak harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Maka seharusnya dia tidak menyerang terlebih dulu, tapi karena ada kesempatan, maka pedangnya dicabut keluar dari sarungnya, saat pedang dicabul suaranya laksana siulan naga Auman Harimau. Sekali pedangnya menyerang, jurus terlihai Kuang Su Yit Ki, pahlawan pergi, dilancarkan dari tiga jurus hebat yang dia pelajari beberapa tahun dengan susah hapayah. Jurus ini, seperti tidak ada variasi, tapi arahnya tidak kaku tidak ada titik serangan yang pasti. Asalkan melihat ada celah, maka pedangnya bisa langsung menyerang masuk. Jurus ini seperti tidak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri, jurus ini seperti jurus nekat sehingga tidak menyisakan untuk mundur dan perubahan. Serangan pedangnya laksana seorang prajurit sekali pergi ke medan pertempuran tidak mengharapkan akan kembali lagi. Jika sudah tidak memikirkan kembali lagi, tentu saja tidak perlu memikirkan masalah keselamatan dirinya sendiri. Ujung pedang dia sudah menyentuh kulit di sebelah kiri dadanya Ho Yan Tiang So, mungkin sudah menusuk sedikit. Tapi siapapun tidak akan mempermasalahkan semua ini, sebab sinar pedang Lipo Hoan sudah menyerang masuk ke dalam berlapis-lapis sinar golok yang mendadak dilakukan oleh Ho Yan Tiang So. Dalam keadaan kritis ini, kedua belah pihak mendadak berhenti, tidak bergerak. Motu itu pun berhenti di ujung hidungnya, maka pedangnya tidak bisa dimajukan lagi satu inci juga. Tapi golok Ho Yan Tiang So pun karena ancaman yang sama jadi berhenti tidak bisa diteruskan, tidak bisa membelah hidungnya. Tapi Lipo Hoan malah merasa keadaannya sangat tidak bagus, sebab dua butir air mata di ujung moto itu tampak berkilau-kilau, sinarnya menyilaukan mata, samar-samar tercium bau aneh yang menyeramkan. Seumur hidupnya baru kali ini dia merasakan tubuhnya seperti direndam di dalam es, juga pertama kalinya merasakan kematian begitu dekatnya, dekatnya sampai sudah menyentuh ujung hidungnya. Jika hawa pedang dan tenaga dalam dia sedikit lemah, jujur saja muka dia sudah dibelah menjadi dua bagian. Justru karena hawa pedang dan tenaga dalamnya, maka dia bisa menahan Ho Yan Tiang So. Motunya Ho Yan Tiang So tentu saja mengancam dia. Maka kedua belah pihak di saat yang sangat berbahaya ini, mendadak menghentikan serangan golok dan pedangnya. Hanya saja keadaan begini pasti tidak bisa bertahan lama, kenyataannya bukan saja tidak lama, malah sebaliknya hanya dalam waktu yang amar singkat sudah harus ada akibatnya kematian. Dalam keadaan begini li pohoan malah masih bisa tertawa, dan tertawanya juga sangat santai. Tapi di dalam matanya tampak ada kesedihan yang mengherankan. Melihat Ho Yan Tiang So yang menyerang dasyat seperti lupa diri, dia sadar dia pasti telah melihat keadaan saat dirinya bertemu dengan Pucu Sian Chu. Karena Ho Yan Tiang So tidak tahu Pucu Sian Chu menyamar menjadi Cui Lian Hoa, makanya dia jadi salah paham, itu tidak mengherankan. Tapi salah paham seperti ini adalah salah paham yang bisa merengut nyawa, setelah kejadian apabila Ho Yan Tiang So mengetahui keadaan sebenarnya, dia tentu akan jadi menyesal sekali. Tapi sudah tidak ada gunanya lagi? Penyesalan dia tidak ada gunanya lagi? Sekarang kecuali di depan ujung hidung li pohoan mendadak muncul satu pelat baja, jika tidak bagaimana dia bisa menarik kembali pedangnya? Jika pedang dia tidak bisa ditarik kembali, goloknya Ho Yan Tiang So pun tentu tidak bisa ditarik, di saat ini tidak diragukan dia pasti tidak akan menarik kembali goloknya. Sehingga keadaan kedua belah pihak pasti terluka pasti ada seorang yang mati, bagaimana bisa menghindarkannya? Jika saat ini muncul Pucu Sian Chu, apakah dia bisa melerai keadaan yang mematikan ini? Atau malah mempercepat kejadian yang menyedihkan ini? Karena dia tidak muncul, maka tidak ada jawaban yang pasti. Di dalam hati li pohoan mendadak terbayang-bayangan seorang Ho Osyo Tua. Dia sangat heran kenapa saat dirinya berada dalam keadaan yang sangat berbahaya ini, masih bisa terpikir Ho Osyo Tua ini, wajahnya sepertinya tidak lebih bersih daripada orang tua lainnya. Kenapa kelihatannya dia lebih kasih lebih damai seperti ayah ibunya sendiri? Membuat orang walaupun bertemu sekali tapi tidak bisa melupakannya? Ho Osyo Tua ini pernah bertemu sekali dengan dia ketika dia berusia 12 tahun, dia adalah ketua Xiao Lim. Tika Xiang Jian, orang sakti kaki besi, yang paling ternama dalam ratusan tahun ini. Xiang Jian ini menurut kabar usianya sudah lebih dari 100 tahun, tapi masih sehat walafiat. Tapi buat orang luar tidak gampang bisa menemui dia, sehingga ketenarannya sudah semakin memudar. Li pohoan teringat dia, karena dia ingat posisi Xiang Jian saat menekukan saru lututnya bersujud di depan meja arwah kakeknya. Selama beberapa tahun ini, tidak pernah dia terpikir posisi ini bisa ada keanehan. Lebih-lebih tidak terpikir ada gunanya. Tapi sekarang mendadak dia teringat, dan malah dengan jelas mengetahui kegunaannya posisi ini, juga tahu apa akibatnya. Tentu saja di lain pihak, dia juga tahu dia mampu melukai Ho Yan Tiang So, walaupun belum Irniti mematikannya, tapi bisa melukainya, sudah seng, tecukup pepesilat setinggi mereka, terluka sudah tidak JMLI perbedaannya dengan kematian. Tapi jika dia hanya kehilangan satu lengan dan nyawa kedua belah pihak bisa diselamatkan, pantaskah dia melakukan hal ini? Dia kembali tersenyum, saat ini selain rasa tenang, juga mengandung kebingungan, kesal sampai sedih dan lain-lainnya. Saat Pucung Sian Chu melihat Cui Lian Hoa, tidak tahan dia jadi kebingungan. Pertama, kenapa Cui Lian Hoa bisa lolos dari kematian? Kenapa berani melanggar janji datang kemari? Kedua, kenapa dia kelihatannya jauh lebih tegar dan tenang? Dibandingkan dahulu yang penuh kasih sayang dan penurut, jauh sekali perbedaannya, Cui Lian Hoa sedikit mengerutkan alis dan berkata, Aguat, di mana mereka Pucung Sian Chu Cui Lian Guat berkata, mereka sekarang semua baik-baik saja, juga tidak jauh dari kita. Bawa aku melihat mereka. Kau sudah tahu, aku tidak ingin kita berdua bersama-sama muncul di hadapan mereka. Cui Lian Hoa menggelengkan kepala. Kau membuat aku jadi teringat peristiwa masa lalu, Tian Kim Hwe menghadapi Kim Soan Puan. Di dalam peristiwa itu, pemeran utama wanita Li Keng Hang dan Li Su Cheng yang wajahnya mirip sekali. Li Su Cheng yang menjadi adik bukan saja telah membunuh kakaknya, malah membuat banyak masalah mengerikan lainnya. Aku tidak sama dengan dia. Paling sedikit aku pasti tidak akan membunuhmu. Tapi kurang lebih sama saja, coba kau pikir, kau telah berlatih ilmu susat, membuat hubungan batin kita terputus, membuat aku kehilangan ilmu silat, juga membuat aku menjadi lemah. Beberapa tahun ini, untung tidak terjadi apa-apa padaku, langit masih melindungi aku, tapi jika terjadi masalah, apakah kau bisa menolong aku? Apakah kau tidak merasa bertanggung jawab? Kelihatannya ilmu silatmu sudah pilih, apa betul kata Puchong Sian Chu keheranan. Aku hanya memulihkan pikiran sehat yang sudah hilang, maka tidak sampai seperti wanita biasa yang sangat lemah. Dia tidak mau melepaskan permasalahannya, kembali mendesak, tanyanya. Jika terjadi apa-apa padaku, AGWT, apakah kau bisa merasa tidak bertanggung jawab? Kau masih sehat walafiat, masalah ini sepertinya tidak perlu diperbincangkan lagi. Walaupun kau tidak menjawab, tapi paling tidak kejadian yang memilukan ini jangan sampai terjadi. Mari kita bersama-sama pergi melihat mereka. Kita bisa membuat hal yang mengerikan menjadi indah, bisa membuat kesedihan menjadi bahagia. Tanda petik. Puchong Sian Chu menghela nafas dalam-dalam sepasang matanya yang cantik tiba-tiba menjadi huyai, tidak jelas. Saat ini kecantikannya bertambah warna iblis, sehingga lebih menarik juga lebih misterius. Dia berkala. Cui Lian Hoa, kau harus menurut perintahku, setelah berbicara, sepertinya dia sudah berubah menjadi orang lain bukan Cui Lian Guat lagi. Suara dia jika didengar oleh orang lain mungkin sangat enak didengar, tapi bagi Cui Lian Hoa malah merasa tidak. Tahu kenapa seperti jatuh ke dalam mimpi yang dalamnya tidak terbatas. Aku tidak boleh terjerumus ke dalam selimut hangat dan mimpi yang indah. Dia berpikir, jika tidak, di dunia ini akan bertambah satu lagi drama sedih, juga selamanya tidak bisa menyelamatkan adikku tersayang ini. Cui Lian Hoa berusaha menyadarkan diri, saat ini tenaga dalam aneh yang disalurkan oleh Lipo Hoan ke dalam tubuhnya, ikut bereaksi kegunaannya, membuat dia mendadak sadarkan diri. Begitu sadarkan diri, Pucu Sian Culaksana dipukul oleh Godam hingga terluka parah, warna wajahnya menjadi pucat, hawa iblis yang membuat matanya buyar telah hilang. Cui Lian Hoa maju memeluk adiknya, dengan lembut berkata, Aguat, beritahu aku, mereka ada di mana. Pucu Sian Cu terngah-engah sesaat, baru dengan pelan berkata, di dalam hutan tidak jauh di sebelah kiri rumah. Cui Lian Hoa membopong adiknya berjalan ke sana, di dalam hati walaupun kegelisahannya hampir meledak, tapi suaranya masih bisa tenang dan berkata, kita harus berusaha secepatnya, mereka semua adalah orang baik. Tanda petik, Li Po Hoan bersujuk di bawah ancaman motu yang tajam berkilauan, sedikit pun tidak aneh. Tapi orang di seluruh dunia pasti tidak mau berpikir demikian, jika semua orang tahu bahwa dia yang begitu angkuh, dan kemampuannya yang begitu tinggi. Apalagi dilihat oleh kakak beradik Cui, lebih-lebih akan menjadi bengong, dan mengira matanya lamur. Kepercayaan diri dan keangkuhannya Li Po Hoan begitu tinggi walaupun dia telah melihat dewa kematian, dia tetap bisa santai tertawa dan bicara. Tapi sekarang dia malah bertekuk lutut, bukan mati orang lamur, juga bukan di dalam mimpi. Oha Langit! Ketua perkumpulan yang gagali tampan yang berambisi menguasai dunia, ketenangan dia sehari-hari, keangkuhan dia dan lain-lainnya, kemana sekarang semuanya? Motu itu berkilat-kilat mengeluarkan sinar yang menakutkan, hampir membuat orang tidak bisa membuka matanya. Untungnya hanya hampir saja. Maka Cui Lian Hoa masih bisa melihat dengan jelas, melihat sebelah tangan kanan Li Po Hoan sudah putus dari bahunya, potongan tangannya masih memegang pedang panjang, jatuh ke atas tanah beberapa kaki jauhnya. Dia meloncat ke depan, jarinya dengan cepat menotok, mengunci dulu beberapa jalan darah di sekeliling lukanya. Tapi di wajah dan tubuhnya sendiri, akhirnya tidak terhindar menjadi merah karena terkena tidak sedikit darah segar. Dia meneteskan air mataharu, sepasang kakinya bersujud menahan rubuhnya Li Po Hoan, dengan lembut berkata, kami mengerti, kami semua mengerti. Cui Lian Guat pun air matanya berlinang terharu, mendadak beratus, beribu kesalahan yang telah dilakukan, semua tergambar di dalam hatinya. Ho Yan Ti Yang Soi menjadi bengong, melihat Cui Lian Hoa, lalu melihat Cui Lian Guat, sesaat tidak bisa membedakan wanita mana yang pernah menjalin cinta dengan dirinya. Maka Matu Dia hanya bisa melotot bengong. Masih dengan posisi bersujud, Cui Lian Hoa membopong Li Po Hoan yang sebelah kakinya masih bersujud. Dia harus menemani dia bersujud, jika tidak pemandangannya akan seperti apa. Sambil berlinang air matu dia berkata, Li Po Hoan, kau benar-benar seorang menghiong sejati. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan penghinaan, bersujud dan tangan dipotong. Aku kagum padamu, juga bersyukur mempunyai kau adalah kawan bukan lawan. Li Po Hoan tersenyum. Walaupun wajahnya pucat sekali, tapi sikapnya tetap tenang. Tapi mungkin karena lukanya sangat parah, sehingga dia tidak bicara. Bu, Ho Yan Tiang So bersujud, motunya menancap ke dalam tanah sedalam dua kaki. Suara dia selalu seperti geledek, walaupun dalam keadaan begini, tetap saja sama. Dia berkata, Li Po Hoan, aku sangat menyesal. Pucu Sian Cucu Ilian kuat dengan susah payah berjalan menghampiri, wajahnya yang pucat tidak kalah oleh Li Po Hoan. Dia menjulurkan tangan mengusap wajah Li Po Hoan, lalu menarik berdiri Ho Yan Tiang So. Kami tidak menyalahkanmu, di dalam hati kami jatau, jika kau bukan Nghyong Sejati, gerakan golok selanjutnya sudah bisa membelah dia menjadi dua. Tanda petik. Dia mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh Li Po Hoan. juga membuat Ho Yan Tiang So timbul rasa saling percaya. Kenyataannya memang tidak salah, karena Li Po Hoan bersujud mengaku kalah, maka gerakan golok selanjutnya tidak bisa membunuhnya. Kenapa dia tidak meneruskan gerakan goloknya? Di saat yang kritis itu, apakah Ho Yan Tiang So tidak mengalami kesulitan mengambil keputusan? Hanya seorang Nghyong Sejati baru bisa dalam keadaan kritis ini mengambil keputusan mengampuni. Juga hanya dada seorang Nghyong Sejati baru bisa rela mengorbankan sebelah tangannya. Seorang wanita cantik dan satu negara. Walau ambisi menguasai dunia masih tetap harapannya, tapi kadang ingin melepaskannya, lebih sulit dibandingkan dengan terus memperjuangkannya. Dunia persilatan selalu ditempah oleh berbagai macam perasaan ini. Di antaranya ada darah ada air mata, ada muncul ada menghilang. Habis.